Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Anna Abdul Karim Saya mau tanya Ustadz Ini Alhamdulillah kan Anna udah mulai sering ikut kajian seperti ini Ustadz Bahkan lihat di Youtube juga gitu kan Cuman ketika Anna masuk ke kantor gitu Banyak banget yang bilang Oh Antum Isis nih Wahhabi ya Antum sekarang Jadi pas banget nih temanya Anna pengen nanyain gimana sih cara menyikapi Anna itu sama teman-teman Anna gitu Ustadz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Maikin tolong ke depan Iya Kalau kita berbuat baik dengan dalil yang nyata dan jelas Di Indonesia ini memang kalimat Wahhabi itu gak mengherankan Ya tapi kalau kalimat Isis ini baru-baru ini aja ini ya Itu bahaya sekali Dari zaman dulu yang namanya Buya Hamka juga dibilang Wahhabi Ahmad Dahlan juga dibilang Wahhabi Ya banyak Haji Agus Salim dibilang Wahhabi Banyak orang-orang soleh yang menyampaikan dakwah bertentangan dengan adat dibilang Wahhabi Ya kalau gara-gara sholat lima waktu berjamaah di masjid dan mendakwah karena dibilang Wahhabi Kalau kajian rutin dibilang Wahhabi Kalau pakai jenggot dibilang Wahhabi Kalau kumis di tipisin dibilang Wahhabi Kalau cerana gak isbal dibilang Wahhabi Aneh Wahhabi Gitu loh Karena semuanya benar Tapi tetap saya berkata saya bukan Wahhabi Karena Islam bukan Wahhabi Ini kan fitnah yang memang disebar sama orang-orang Inggris Untuk mengfitnah orang-orang yang mendalami sunnah Di Indonesia ada Kalu salaman Jangan banyak dikomentari Lihat siapa yang ngomong Kalau yang ngomong memang teman-teman belum belajar Itu konsekuensi antum bersunnah Tapi kalau seandainya yang diajak ngomong ini Orang yang sudah belajar Duduk manis buka kitab Apa yang dibilang Wahhabi jenggot Buka kitabnya Apa yang dibilang isbal Wahhabi Buka kitabnya Sampai dia melongok Iya Jadi jangan gampang mengatakan begitu Lain dengan ISIS ISIS kan memang jelas Sebuah bentuk produk Organisasi yang dibuat Ya Mengatastamakan Islam Tapi Islam kan gak menimbulkan mudarat Jadi kalau anda pikir saya mudarat Mudaratnya dimana Diperjelas aja Itu kalau yang ilmiah Kalau yang enggak ya Kalau lu salaman Sabarin Ya selamat datang di Indonesia Itu ya Assalamualaikum Wallahu alam Bismillah